Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa Agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Nia Ramadhani menangis di hadapan hakim, ada apa? Artis Nia Ramadhani tak kuasa menahan tangis saat jalan isi dan lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Kamis tanggal 16 Desember 2021 Air matanya mulai membasahi pipi ketika majelis hakim menanyakan soal anak-anaknya Bintang sinetron bawang merah bawang putih itu menyebut anak sulungnya, Mikayla Zalindra Bakri sudah mengerti dan mengetahui Tentang kasus yang menimpannya bersama sang suami, Ardi Bakri Dia tahu masalah ini, kata Nia Ramadhani di persidangan Tangis menantu Abu Rizal Bakri itu pun pecah Kepada majelis hakim, dia menceritakan ketika dirinya minta maaf pada sang anak Saya sudah jelaskan bahwa mama salah tapi mama sudah belajar sekarang Dan mama minta Mikayla maafin mama, ujar Nia sambil menangis Di balik pengakuan dan permintaan maafnya, Nia Ramadhani justru mendapat respons tak terduga dari putrinya Bocah 9 tahun itu malah memintanya bersabar hadapi kasus tersebut Tapi anak itu saya bilang, it's okay mama yang penting mama sudah tahu itu salah Dan I'm proud of you, lanjut Nia Ramadhani teringat kata-kata sang anak Nia Ramadhani dan sopirnya, NZ awalnya ditangkap satres narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Di kediaman pribadinya di kawasan Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 2021 Dari lokasi penangkapan, polisi mengamankan sabu seberat 0,78 gram dan alat isap bom Sementara Ardi Bakri malamnya langsung menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat Mengingat dirinya juga mengonsumsi narkoba bareng Nia Ramadhani Terima kasih telah menonton